Kita ke informasi lain, Pemirsa Pendidikan merupakan salah satu penopang kemajuan bangsa. Petroskaitas ya, dan juga Pemirsa pemerataan pendidikan yang layak bisa menjadi solusi agar masyarakat bisa menempuh pendidikan secara maksimal. Pendidikan merupakan proses pengubahan perilaku, pikiran, dan sikap seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Dunia pendidikan merupakan salah satu penopang untuk kemajuan bangsa. Pemerataan pendidikan yang layak tentunya bisa menjadi api semangat untuk menempuh pendidikan dengan hasil yang maksimal. Untuk mempercepat pencapaian target Millennium Development Goal dari Nawacita, pemerintah meluncurkan program Keluarga Harapan. Program ini merupakan bantuan dana kesejahteraan untuk masyarakat kurang mampu di bidang pendidikan nasional. Kalau kita kaitkan dengan survei BPS, itu kan harus dilakukan penyeluruhan sebelum survei. Jadi kalau BPS itu survei September, sebetulnya bantuan-bantuan sosial harus diselesaikan bulan Agustus. Kita sosialisasi, sekaligus juga sosialisasi yang sifatnya praktis. Jadi kalau teman-teman melihat, kita menerapkan SOP sambil sosialisasi. Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan di Indonesia, Cermen MNC Group Hari Tanu Sudibyo rutin berkunjung ke berbagai sekolah dan perguruan tinggi. HT menegaskan perlu dilakukan percepatan pembangunan pendidikan secara kualitas dan kuantitas. Jadi kita membangun sesuatu itu bukan kuantitas saja, tapi kualitasnya juga. Suatu saat Indonesia itu mayoritas masyarakatnya harus berusaha berguruan tinggi. Harus itu. Ini menjadi tantangan kita ke depan kalau kita ingin majunya cepat. Pemikiran cerdas Hari Tanu Sudibyo untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan aksi nyata langsung berbagi pengalaman dengan para generasi bangsa menjadikan HT sebagai sosok inspiratif yang semakin dicintai seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Kuliner khas Betawi.